Oke, ini adalah latar bergerak yang paling pertama. Desainnya sangat menarik, jadi sangat fresh lah. Lucu ya, lucu sekali gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, AC Panjilis Pana, di channel Asfal Edu. Channel yang bahas tutorial seputar dunia pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi bagaimana caranya mengganti latar Google Meet menjadi latar video. Ini adalah update terbaru dari Google Meet yang baru saja rilis dan bisa digunakan sekitar minggu-minggu ini. Baik, langsung saja kita akan membuka sebuah room Google Meet. Di sini saya akan mempraktekan menggunakan akun Gmail biasa ya. Walaupun sebenarnya di akun Belajar ID atau di akun G Suite juga sebenarnya ini sudah bisa digunakan. Oke, kita klik rapat baru ya. Kita klik rapat baru, kita klik rapat instant. Oke, nah ini tampilan terbaru dari Google Meet yang beberapa waktu yang lalu sudah kita bahas ya. Nah, sebelum kita mengganti background tentu saja kameranya harus kita setting dulu ya. Kameranya harus kita setting dulu supaya memang kameranya bisa mendeteksi keberadaan kita. Nah, di sini saya setting, oke saya nyalakan dulu. Oke, sudah nyala ya. Sudah nyala, saya geser sedikit mungkin agar garis birunya tidak terhalangi. Oke, kemudian setelah ini ya, kita ke bagian setting ya. Setting, dan ubah latar belakang ya. Nah, lihat yang terbaru di sini. Kita sudah disediakan berbagai pilihan latar bergerak. Ya, contoh yang ini. Kita coba ya. Kita pilih. Oke, ini adalah latar bergerak yang paling pertama. Desainnya sangat menarik. Jadi sangat apa ya, sangat fresh lah. Lucu ya, lucu sekali. Nah, ini yang pertama. Kemudian kita juga bisa mengganti ke latar yang lain. Kita ganti latar yang kedua. Oh, ini juga tidak kalah lucunya ya. Oke. Kalau tadi berwarna dasar biru, kalau ini kuning ya. Oke, kita ganti ke yang lain. Kita ganti ke yang ini. Oh, ini di hutan ya. Ini juga sangat keren ya. Bisa diganti latarnya dan semuanya bergerak gitu ya. Bergerak. Nah, itu kalau kita menggunakan latar yang tersedia di dalam Google Meet-nya sendiri. Nah, kalau kita mau menggunakan latar sendiri, itu juga bisa. Ya, caranya bagaimana? Nah, caranya kita klik plus ini ya. Kita gunakan gambar dari disk ya. Kemudian kita pilih ya. Di mana menyimpan filenya ya. Misalkan saya menyimpannya di desktop. Nah, ketika sampai di sini, kita tidak akan mendapati layarnya atau layar yang bergeraknya dalam format MP4-nya. Karena apa? Karena di sini ya, file khusus yang ditampilkannya hanya JPEG dan PNG. Ininya kita ubah dulu ke dalam semua jenis file. Nah, kalau semua jenis file semuanya muncul, baru kita pilih. Baru kita pilih. Misalkan saya mau memilih yang ini latarnya. Oke. Kita tunggu. Wess, bisa ya. Ini latarnya tidak ada di Google Meet. Dan ini latarnya saya sendiri yang mencari di Google. Dan oke, ini hasilnya gitu ya. Ini hasilnya kan. Layarnya lebih keren dibandingkan dengan latar yang disediakan. Oke. Nah, kalau mau ganti lagi, kalau mau ganti lagi kita tinggal klik. Kemudian ubah latar belakang. Kemudian pilih lagi. Ya. Kemudian ke desktop lagi. Jangan lupa ininya diubah ke semua jenis file. Dan kita pilih. Misalkan saya ingin berada di sebuah danau. Dan hasilnya seperti ini. Oh, luar biasa. Keren ya. Tuh, lihat. Latarnya bergerak. Oke. Nah, bagaimana sih cara menemukan latar-latar yang seperti ini? Cara menemukannya mudah. Gunakan apa? Gunakan Canva ya. Canva for Education. Di Canva for Education ini banyak sekali background yang kita bisa download. Bisa kita undo. Gitu ya. Oke. Contohnya yang ini. Blue the Global. Nah, ini dari Canva-nya ya. Ketikan saja kata kunci travel video. Ya, ini banyak sekali itu. Ya. Lalu sudah cocok. Lalu kita download. Tentu saja ini menggunakan akun Belajar ID. Ya. Oke. Update ini sudah valid. bisa digunakan oleh email biasa, akun Belajar ID, dan akun Google Workspace for Education. Saat ini Anda sudah bisa mencicipi fitur ini. Baik. Itu mungkin yang bisa kami bagikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa subscribe channel ini. Dukung saya untuk terus berkarya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.